Penetapan tersangka Menteri Agama Surya Dharma Ali oleh KPK dianggap tidak mempengaruhi elektabilitas Prabowo-Hatta. Hal ini disampaikan Surya Dharma Ali dalam jumpa persnya di hadapan media. Surya Dharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 dengan dugaan alokasi dana setoran calon jama haji yang mencapai 50 triliun rupiah. Selain itu, Surya Dharma Ali juga diduga telah menyalahgunakan kewenangannya untuk memberangkatkan haji keluarganya dan pejabat Kementerian Agama. SDA yang juga Ketua Umum P3 ini mengatakan menetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak akan mengganggu elektabilitas Prabowo dan Hatta. P3 merupakan salah satu partai koalisi Gerindra yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta. Dan SDA hanya sebagai pendukung, bukan orang yang mencalonkan. Ya terpisah kan, bagaimanapun juga kan Pak Prabowo sebagai calonnya. Sedang saya kan cuma pendukung begitu, bukan saya yang dipilih oleh rakyat, bukan. Tetapi Pak Prabowo dan Pak Hatta yang dipilih oleh rakyat. Jadi insya Allah ini tidak ada pengaruhnya pada pilpresnya akan datang. Terima kasih telah menonton!